Intro Hai, welcome to 3 Minutes Political News edisi 11 November 2019 Berita pertama mengenai hari pahlawan dan milenial Ada keprihatinan yang besar, kala generasi muda kaum milenial tidak mengetahui bahkan tidak memahami perjuangan para pahlawan nasional Ini merupakan PR bersama bagi dunia pendidikan kita Tampaknya perlu konten baru di dalam pengajaran sejarah dan pendekatan baru dalam pengajaran sejarah Sehingga tidak menjadi sebuah mata pelajaran yang membosankan dan menjadi mata pelajaran yang menarik Ini penting karena kita tahu semua bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya Termasuk perjuangan para pahlawannya yang membentuk fondasi bagi terbentuknya negara Indonesia Berita kedua mengenai surat cekal Habib Rizik Berita ini muncul dari pemimpin FPI Habib Rizik yang sekarang berada di Arab Saudi Beliau menyatakan bahwa dirinya dicekal tidak boleh keluar dari Arab Saudi karena rekomendasi pemerintah Indonesia Menkopol hukam Prof. Mahut MD menyatakan kebingungannya kenapa surat ini baru dimunculkan Tetapi akan berusaha mengetahui dan menyelidiki tentang keberadaan surat ini Di sisi lain beliau menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum Tetapi di lain pihak negara juga mempunyai hak untuk mempertahankan eksistensinya Sebuah kalimat yang multi interpretasi Kita tunggu saja bagaimana perkembangan kasus ini Berita ketiga terbentuknya Partai Gelora Indonesia Dinamika politik Indonesia kembali diramaikan dengan munculnya Partai Politik Baru yang bernama Partai Gelombang Rakyat Indonesia Atau sering disingkat sebagai Partai Gelora Partai ini digawangi oleh mantan Presiden PKS Anies Mata Yang berposisi sebagai ketua umumnya Dan Fahri Hamsah, mantan pimpinan DPR RI Yang berposisi sebagai wakil ketua umum Ada nama-nama lain yang masuk seperti Ahmad Risaldi, Mahfud Siddiq, Deddy Miswar Yang kalau kita dengar nama-nama tersebut sebagian besar merupakan kader-kader PKS Dan menurut mereka akan banyak kader-kader PKS lain yang akan menyebrang ke Partai Politik ini Demikian 3 Minutes Political News hari ini Selamat bekerja, tetap semangat dan sampai bertemu besok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!